Sebenarnya yang dihadapi masyarakat bawah ini kan perlu pak Urusan perut Kenapa ini menjadi urusan perut tidak ada habis-habisnya? Kan orang menganggur pak Kenapa menganggur? Yang itu pendidikan Kalau pendidikan rendang Seperti yang saya katakan tadi Tidak mungkin bisa masuk bekerja di sektor formal Tidak juga di pemerintah tidak bisa Di swasta tidak bisa Nah, sementara untuk membuka usaha Itu tidak ada yang melakukannya Tidak ada supporting Mau ke bank harus ada agunan pak Betul gak pak? Jadi pak itu bukan untuk orang kecil Untuk orang kaya Tapi yang terjadi di negara kapitalis Bukannya memperdayakan memadukan rakyat bawah Tapi semakin memperkaya orang yang sudah kaya Betul gak pak? Betul yang terjadi Maka saya ketika ketemu di Repahok Saya kemudian mengingat Profesor Saya presentasi pak Setiap saya ketemu penjawab Saya presentasi Itu yang hal ini yang harus dilakukan pak Bagaimana memperdayakan orang-orang kiki pak? Saya bilang Mesti ada komisi beasiswa di Jakarta Uang yang begitu banyak Ada dari pemerintah daerah Ada dari perusahaan-perusahaan daerah Ada BUMN Kumpulkan disitu Dirikan komisi beasiswa Orang-orang miskin itu dikasih uang Beasiswa penuh Dia tidak boleh tinggal disitu pak Dia harus pergi ke Jawa Tengah Jawa Timur Kepada Ke luar negeri Karena kemudian tinggal di lingkungan itu sendiri Ada yang namanya Saya katakan sama pak Ahok Mudah yang memiskinan Boleh diatur Bersekolah Tapi pikiran itu Tidak terbuka Dia hidup dengan lingkungan itu sendiri Maka kemudian pak Ahok Saya bilang Bapak menjadi gubernur Karena bapak meratuh Dari belitung Datang ke Jakarta Sekolah disini Maka terobat bapak Saya dari kawasan Timur Dari seluruh negara Dari kendari Saya bisa berubah Saya meninggalkan kampung Dan tinggal lah Saya belajar di Jakarta Sampai belajar di luar negeri Itulah Saya seperti sekarang ini Jadi masyarakat kita Harus begitu Nah Beliau setuju Tahu apa Saya pergi ke DPR Buatlah saya yang namanya ranjangan Saya pergi ke DPR Bapak harus buat Yang namanya Naskah Anademi Harus buat sendiri Buat Ranjangan peraturan itu Lagi-lagi Sumpah dana Yang dikona mana Apa semua Saya bilang Ini yang kota DPR Apa kerjanya Saya bilang Saya tak diganti Saya sudah menyampaikan Jadi saya harus Saya berpikir Saya buatlah surat Ke gubernur Pak Saya perlu difasilitasi Surat itu Datang ke ini Apa Ke Biro ini Biro Big metal Datang itu Pak kita tengah Menyusur Sampai sekarang Tidak jelas Tujuh pangkanya Jadi itulah Berokasi Pak Nah Saya datang Di kampus saya Tapi kampus ini Ternyata dosen-dosennya Bani Moti Ngajar sini Ngajar sana Akhirnya Habis Inersinya Untuk Membangun Masyarakat Itulah kondisi kita Jadi saya Kemudian berpikir Sampai ini Dalam raya Pada suatu saat Beliau ulang tahun Saya kemudian datang Karena beliau pernah menahan Jamin Saya duit Sembilan Pas saya ditahan Pada tahun 78 Dia Pak ini Rata-rata Yang di bawah Itu hasil pendidiknya Saya Kau bapak Bapak Jenderal Hidup Senap Di sekeluar negeri Kemana-mana Punya vila Punya apa Tampai raya Kau itu Saya kemudian Katakan itu Sebanyak-banyak Banyak Amat kebaikannya Beliau setuju Jadi bagaimana Saya bilang kan Pak Musum Kaui Dapat 5 miliar Yang sampai kehabis Lebih sebagian itu Kasih dana Untuk Pembuatan Menyusur Nah sekarang Jadi Karena kalau Profesor-profesor Saya kumpulin Mana Pak Musum Langtransportnya Kita capi-capi Datang Apa semua Jadi itu masalahnya Nah sekarang ini Saya kembali Berpikir lagi Ini momentumnya Yang pernah bersetuju Gak gak sesetuju Pak Hock Yang mengatakan Ada MTNJ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Itu gabung Katanya Yayasan yang ada Yang saya kata Gabung Satu Siap untuk membantu Nah ini barangkali momentum Saya sudah mulai bicara Dengan teman-teman DBRK Bantulah ini Bukan untuk saya Untuk membantu Masyarakat Karena ini Kalau kita tidak bantu Pak Pasti Hasilnya seperti Sekarang ini Pak Orang-orang Tawa yang banyak Nganggur itu Pendidikan rendah Tidak bisa Bekerja di sektor Formal Akhirnya Menganggur Kalau menganggur Kan biskir Pak Kalau biskir itu sendiri Akhirnya Menggakulah yang namanya Integrasi sosial itu Betul gak Pak? Jadi sumbernya Integrasi sosial itu Dari kemiskinan Mengapa orang biskir Tidak ada pendidikan Pak? Jadi Menurut saya Seperti yang saya katakan tadi Fokus utama Pembangunan itu Bukan ekonomi Pak Ekonomi itu Akan menghasilkan Kemajuan yang Mengatakan Kalau orang berpendidikan Nah inilah Perbedaan Pandangan Dari orang-orang Yang seperti Muhammad Nasir Dan yang lain-lain Dengan orang-orang Yang dipimpin Pak Hatto Kalau Pak Hatto Mengatakan Ini posisi Pembangunan ekonomi Majukan ekonomi Apa hasilnya Pak? Sedilintir orang maju Dan menguasai ekonomi negeri ini Pak Tapi masyarakat tahu Gak maju Kalau Pak Nasir Dan lain-lain Sebagai ini itu Sampai berperoleh negara Mesti sumber Kayak manusia Katanya Dasar mereka Quran Mengapa itu Diturunkan Untuk Menjuruh orang Supaya belajar 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 Tapi karena Perbedaan itulah Hasilnya seperti sekarang ini Maka kembali lagi Yang selalu saya katakan Musim pendidikan Yang kita utamakan Kalau pendidikan Sudah maju Maka yang Kita tidak perlu lagi Bicara pemberdaya Karena melalui pendidikan Yang terjelahkan Itu Orang sudah mencuba Nah sekarang ini Banyak pemberdayakan Maka kita harus membuat Modul-modul Satu-satu yang saya Susurkan sama Pak Hock Dalam persen dari saya Pak Bapak harus Memperbanyak Pada karya Jangan proyek itu Dikerjakan kontrak-kontrak Semua Pak Tengah lagi Pak Rakyat mau Tengah apa Betul gak Pak Rakyat Jakarta ini Tengah apa Kenapa Diambil Pulinya Pekerja itu Dari Jawa Dari Jawa Saya tanya Tengah apa Pak Orang Jawa itu Lebih bersemangat Lebih rajin Lebih terlatih Dan dari Jawa juga Jadi Masyarakat di sini Jalilah Borejim Pak Ngantur itu Untuk Bermin di jalan Karena jadi Tugang panggir Dapat uang Kemudian jadi Pak Oga Dapat uang Itu saja Buat tidak pernah Tengah apa Rakyat kita di Jakarta ini Masih bisa bertahan Karena mudah Mendapatkan uang Seperti itu Tengah apa Masa depannya Orang tuanya Sudah miskin begitu Anak-anak Seperti itu Pak Oleh karena itu Memang Melalui forum ini Saya ingin betul Mulai Pak Ano Pak Kita bersama-sama Merealisasikan Yang Pak Amo pernah sampaikan itu Komisi Beasiswa Pak Yang pertama Yang kedua Membangun Kawasan Yang terpadu Di Johan Baru Pak Tahu gak Pak Johan Baru ini Saya bilang Ada seratus ribu Lebih orang Kalau mereka Turun Pak karena marah Dia datang ke saya Dia makan Dia jalan kaki Masuk ke istana Ke presiden Itu bisa berbahaya Pak Mayoritas disitu Bindungnya susah Pak Kalau Bapak datang Pagi Pada tidur Pak Kalau malam Makin malam Makin rame Pak Kenapa Itu gantian tidur Pak Nah berkah Saya turun disitu Tahun 2011 Sama-sama dengan Profesor Ato'o itu Sekarang Pak Tahu gak Pak Ini sudah ada Hampir seratus orang Yang masuk di sekolah Yang saya masuk disitu Kalian masuk saja Saya kasih Biasi semua Gratis kalian Daripada kalian Taurat Dan rupanya Masuk ke sekolah saya Nanti saya caru Ada yang bagiannya Itulah bagian dari Pengabian saya Untuk membantu Memperdayakan orang-orang Kecil Pak Karena yang baik itu Apa kerjanya Pak Jadi menurut saya Sekecil apapun Jabatan kita Bapak Bapak Sebagai tokoh masyarakat Berkuanglah yang terbaik Sesuai dengan kemampuan Masing-masing Saya berkuat Bapak-bapak berkuat Yang lain berkuat Yang punya kekuasaan Saya kira itulah jalan Untuk membangun mereka Kalau kita bergolong-golong Itu Maka saya yakin Negeri yang kita Imbikan ini Baga terbaik Baga terbaik Baga terbaik Baga terbaik Baga terbaik Kalau enggak Maka akan mengalami Nasib Indonesia itu Seperti Sriwijaya Pak Itu adalah besar Pak Kemudian apa lagi Pajak pahit Apa lagi Unisofnya Kan bubar itu Pak Juga sekalian bubar Mau lihat kita bubar Pak Saya enggak mau bubar Pak Istri saya rennyawa Pak Istri saya Nanti kalau saya Pulang ke Sulawesi Karena ada orang Sulawesi Bagi sana Datang ke sini Harus pakai paspor Dan anak saya sekarang Dia bukan orang Sulawesi Bukan orang Jawa Dia orang Indonesia Jadi Indonesia Indonesia gimana Pak Jadi itulah yang saya katakan Dulu sama orang-orang Adya Yang ingin merdeka Saya menulis buku Adya Will Me Solution Kalian enggak bakal Diberikan untuk merdeka Kalau merdeka Maka bubar lah Indonesia Jadi enggak mungkin Itu pertaruhan mati hidup Akhirnya apa Menjadi nyata ke sekarang Pak Jadi kita keadaan hidup-hidupi lagi Bagaimana membesarkan Indonesia Jadi integrasi itu Hasil dari keberhasilan kita Membangun ekonomi Perut ini Pendidikan Kalau kita gagal Maka tidak ada integrasi itu Pak Betul Pak Jadi integrasi itu Hasil dari kerja keras kita Membangun kemakmuran Membangun kemajuan ekonomi Kesejahteraan masyarakat kita Jangan seperti sekarang Pak Masa ekonomi ini puasa sekilin Tidak boleh bertentangan Dengan kumpulan Menanggungan dasar 45 Tapi itu kita harus Bekerja sama sekarang Jadi Bapak Ketemu Pak Jokowi Kalau ada kesempatan Apa pribadi Ketemu dengan Pak Aung Gak apa-apa Ketemu wali kota Semua Bicara semua Satu bahasa Kami ingin negeri ini Bebas dari pemiskinan Kami ingin negeri ini Bebas dari pengangguran Dan berbagai masalah sosial Kalau itu kita lakukan Maka akhirnya orang juga Yang punya jabatan Sadar Tapi kita tidak melakukan Berbahaya Jadi saya kira itu Baik-baik Argumentan sekali Pak Aung betul Yang Bapak sampaikan Kemudian itu betul Berasa Itu rasa orang atas Rasa orang bawah Tapi sebenarnya Akhirnya kuncinya keadilan Kalau orang berbuat adil Itu bukanlah berarti Bagi Samarata ya Kasih dua Pejabat Kasih dua Kasih yang tidak pejabat Itu Itu akhirnya Pak Itu namanya Menumpatkan sesuatu itu Pada tempatnya Kalau orang bekerja keras Dibantu Maka itu akan Keperoleh lebih Kalau orang tidur-tidur Itu dia tidak akan Keperoleh apa-apa Karena itu kita harus Dorong mereka Sebaiknya Kita maju Saya kira itu Bagi Terima kasih Atau Perhatian Bermak 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 Tarih Terima kasih Terima kasih.